Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran IPA Sebelumnya perkenalkan nama saya Agung Hari ini kita akan membahas materi konversi satuan dalam kehidupan sehari-hari Apa sih konversi satuan itu? Kita lihat dulu definisinya ya Konversi satuan Apa yang dimaksud dengan konversi satuan dalam materi IPA Kita lihat definisinya Konversi satuan merupakan perubahan bentuk atau jenis satuan Yang satu ke satuan yang lain dalam bersaran yang sama Jadi kita fokus pada perubahan bentuk atau jenis satuan Yang satu ke satuan yang lain Namun dalam bentuk besaran yang sama Oke kita lihat contoh Apa saja besaran yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari Contoh besaran satuan yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari Contohnya adalah masa Atau biasa kita sebut dengan berat Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menimbang ikan Ketika kita menimbang ikan kan kita menggunakan besaran juga Besaran satuan Yaitu besarannya berat gitu ya Kalau dalam IPA istilahnya jadi masa Oke kita lihat perubahan berat atau masa dalam struktur ilmu pengetahuan alam Satuan internasional dari berat atau masa itu adalah kilogram Oke turunannya disini bisa kita lihat dimulai dari satuan internasionalnya kilogram Atau disingkat dengan KG Kemudian turunan selanjutnya ada hektogram Hektogram atau disingkat dengan HG Kemudian turun lagi ada dekagram Dekagram disingkat dengan DAG Turun lagi kesatuan yang paling bawah gitu ya Dari berat atau masa yaitu gram Disingkat dengan gram Biasanya kita kalau menimbangkan dengan gram gitu ya Atau dengan kilogram Oke ternyata dari rentan kilogram sampai ke gram Ada dua besaran yang lainnya yaitu hektogram dan dekagram Oke setiap turunan Kalau misalnya posisinya turun Maka tinggal kita kali 10 Jadi perubahannya kita bisa lihat Misalnya perubahan dari kilogram ke hektogram Tinggal dikali 10 Atau misalnya perubahannya dari hektogram ke dekagram Kita bisa kali 10 Kemudian kalau dari dekagram ke gram Kita juga bisa kali 10 Tetapi kalau misalnya perubahannya dari kilogram ke gram Maka tinggal kita kali 1000 gitu ya Oke maka perubahannya bisa kita lihat disini Misalnya untuk 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram gitu ya Atau 1 kilogram itu sama dengan 100 dekagram Atau juga bisa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram gitu ya Ini dilihat ketika posisinya kilogram ada di atas Bagaimana kalau misalnya kita balik Kita bisa lihat disini Misalnya kita mulai dari satuan besaran gram Kemudian turun menjadi dekagram Turun lagi menjadi hektogram Turun lagi menjadi kilogram Oke posisinya kan dibalik ya Kilogram yang tadinya di atas gitu ya Kemudian dilihat dari sini Kilogramnya berada di posisi bawah Paling bawah Dan gramnya yang tadinya berada di posisi paling bawah Kita lihat dia berada di posisi paling atas Kalau misalnya posisi kayak gini Ini tinggal dibagi 10 Kalau tadi dikali 10 Kalau ini dibagi 10 gitu ya Kalau misalnya perubahannya dari gram ke kilogram gitu Atau dari gram ke dekagram Atau dari dekagram ke hektogram Dari hektogram atau ke kilogram Itu dibagi 10 gitu ya Itu perbedaannya Kalau misalnya kita merubah dari kilogram ke gram Itu nanti dikali 1000 gitu ya Masing-masing dikali 10 Kalau misalnya langsung dari kilogram ke gram Itu dikali 1000 Oke kalau misalnya perubahannya dari gram ke kilogram Atau dari gram ke dekagram Atau dari dekagram ke hektogram Kemudian dari hektogram ke kilogram Itu dibagi 10 ya Oke tinggal diingat Kalau misalnya perubahannya dari kilogram ke gram Itu dikali 10 Kalau misalnya perubahannya kebalikannya Itu dibagi 10 Oke kita lihat disini Misalnya ada berat 1 gram Itu sama dengan 0,1 dekagram 1 gram itu juga sama dengan 0,01 hektogram Atau 1 gram itu juga sama dengan 0,001 kilogram Nah ini adalah hasil dari pembagian gitu ya Pembagian 1 dibagi 10 gitu ya Jadi kalau misalnya perubahannya dari gram ke dekagram Atau ke hektogram atau ke kilogram Itu dibagi masing-masing dibagi 10 Oke bagaimana kemudian kita mengimplementasikan Perubahan atau konversi satuan dalam setiap satuan-satuan Oke kita lihat contoh soal disini Bagaimana kita menjawab soal terkait dengan konversi satuan Misalnya disini ada contoh soal Nomor 1 Ubahlah satuan-satuan berikut ini Kita lihat soalnya Misalnya soal nomor 1 1 kilogram sama dengan titik-titik gram Artinya 1 kilogram berapa gram gitu ya Oke kemudian yang kedua Ada 2 gram sama dengan titik-titik hektogram Atau HG Itu berarti 2 gram sama dengan berapa hektogram gitu ya Oke kemudian yang ketiga Ada 20 kilogram sama dengan titik-titik-titik dekagram Itu artinya 20 kilogram itu sama dengan berapa dekagram gitu ya Oke kemudian yang terakhir ada 0,2 dekagram sama dengan titik-titik-titik gram gitu ya Itu artinya 0,2 dekagram berapa gram gitu ya Oke kita implementasikan pada perubahan konversi satuan Oke kita lihat 1 kilogram sama dengan berapa gram Oke kita lihat perubahannya dari kilogram ke gram Berarti kalau misalnya dari kilogram ke gram Itu kan tadi harus dikali 10 ya Berarti tinggal 1 dikali 10 1 kali 10 sudah pasti 10 Maka jawabannya untuk 1 kilogram itu sama dengan 10 gram gitu ya Oke itu untuk nomor 1 Oke kita lihat nomor 2 2 gram sama dengan berapa hektogram Oke kita lihat perubahannya dari gram ke hektogram Maka kita lihat lagi diimplementasi disini Perubahan gram ke hektogram itu dibagi 10 Maka tinggal 2 dibagi 10 Oke 2 dibagi 10 berapa? 0,2 Oke jadi jawabannya 0,2 hektogram Itu ya Itu untuk nomor 2 Oke kita lihat lagi nomor 3 Nomor 3 perubahannya dari kilogram ke dekagram Pertanyaannya 20 kilogram Berapa dekagram gitu ya Maka kita lihat perubahannya Dari kilogram ke dekagram Oke kalau misalnya dari kilogram ke dekagram Maka dikali 100 Karena kan ada 2 turunan ya Dari kilogram ke hektogram dulu gitu ya Kemudian dari kilogram ke dekagram Jadi turunannya 2 kali Kalau turunannya 2 kali Maka dikali 100 Bukan lagi dikali 10 gitu ya Jadi yang tadinya dikali 10 Maka karena turun 2 kali Maka dikali 100 Oke tinggal dikali 100 20 dikali 100 Oke 20 dikali 100 berapa? Tinggal ditambahkan 0 nya ya Ditambahkan 2 0 nya gitu ya 20 ditambah dengan 2 0 Kalau dikali kan sudah pasti ditambah gitu ya Kalau dikali 100 Tinggal ditambah 0 nya 2 Maka jawabannya 20 kilogram sama dengan 2000 dekagram gitu ya Oke terakhir nomor 4 Disini ada perubahannya dari dekagram ke gram gitu ya Yaitu 0,2 dekagram sama dengan berapa gram gitu ya Oke kita lihat perubahannya dari dekagram ke gram Oke berada di mana? Disini ya Oke dari dekagram ke gram Jadi turunnya cuma 1 kali gitu ya Maka kalau turunnya 1 kali dikali 10 gitu ya Maka 0,2 dikali 10 Kalau misalnya ketemu perkalian 0, gitu ya Dikali 10 Maka komanya tinggal mundur 1 kali Oke kalau misalnya komanya mundur 1 kali Berarti komanya harusnya berada di angka Di belakang angka 2 gitu ya Maka si 0 nya akan hilang gitu ya Maka jawabannya menjadi 2 gram Jadi 0,2 gram 0,2 dekagram sama dengan 2 gram gitu ya Itu adalah konversi satuan yang biasa kita gunakan pada berat gitu ya Atau dalam istilah ipa yaitu masa gitu ya Jadi perubahannya bisa kita lihat gitu ya Dari kilogram ke hektogram Dari hektogram ke dekagram Atau dari dekagram ke gram gitu ya Biasanya kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari Perubahannya dari gram ke kilogram gitu ya Atau dari kilogram ke gram Oke itu saja untuk materi kali ini Tentang konversi satuan yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini Ya terkait dengan masa atau berat Terima kasih Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!